TikToker Aryahan beri komentar soal ia yang belum diterima sebagai ayah sambung oleh-oleh putri penyanyi Pinkan Mambo, Michelle Ashley. Diketahui sebelumnya, Pinkan Mambo telah menikah lagi dengan Aryahan. Pernikahan Aryahan dan Pinkan Mambo itu dilakukan secara siri pada Minggu, 24 Desember 2023, lalu. Kendati sudah berstatus sebagai suami Pinkan Mambo, Aryahan rupanya belum diterima sebagai ayah sambung oleh Michelle Ashley. Arya itu memang suami Pinkan tapi bukan ayah sambung aku, terang Arya menirukan ucapan Michelle dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Selasa, 9 Januari 2024. Meski memaklumi keputusan Michelle Ashley itu, Aryahan pun sontak menyinggung kembali soal proses perkenalannya dengan Pinkan Mambo. Proses perkenalan yang cukup singkat itu ia dan Pinkan Mambo akhirnya memutuskan untuk menikah. Menurut aku si simpelnya ya, memang pernikahan kita itu secepat kilat. Aku bisa ngerti kok perasaan Michelle belum bisa menerima aku sebagai ayah sambungnya, ujar Arya. Artinya belum bisa menerima aku di keluarga Pinkan, memang aku akui, pernikahan, secepat itu, lanjutnya. Lantaran proses memutuskan untuk menikah terlalu cepat, ia pun memahami perlunya adaptasi untuknya dan Michelle Ashley agar bisa menerima hal itu. Aku pun juga perlu beradaptasi dengan dia, Michelle, terangnya. Pemilik nama asli Muhammad Rizky itu mengaku hanya satu kali bertemu Michelle Ashley. Dalam pertemuan itu pula tak sepatah kata pun diucapkan keduanya. Selama pertemuan kita itu satu kali, aku sama Michelle itu satu kali, aku hanya salaman, setelah itu dia masuk tanpa mengobrol satu katapun. Setelah itu kita nggak pernah komunikasi apapun itu, bebernya. Meski belum diterima Michelle Ashley sebagai ayah sambung, Arya Han mengaku tetap menyayangi anak-anak Pinkan Mambo. Aku bisa mengerti kalau dia nggak bisa menerima aku sebagai ayah sambung, tapi Michelle jangan khawatir sama aku meskipun kamu belum bisa menerima keadaan aku tapi aku sayang sama anak-anaknya Pinkan, ungkapnya.